Pemunculan ular kobra yang menyerang beberapa wilayah di Jawa Barat ternyata terjadi di Sukabumi. Kali ini teror ular kobra membuat resah warga yang bermukim di perumahan Pakuan Residence, Warung Doyong, Kota Sukabumi. Sedikitnya dua ekor anak ular kobra berhasil ditangkap warga dan petugas BPBD Kota Sukabumi. Selain anak ular kobra, petugas telah menangkap enam ekor anak ular ulang dan pucuk di lokasi tersebut. Ular-ular itu ditemukan di sekitar tumpukan batu di area taman perumahan. Petugas bersama warga pun langsung menyisir sudut-sudut lahan di area perumahan untuk mencari ular yang memiliki bisa mematikan tersebut. Keberadaan sejumlah ular tersebut diduga berasal dari sungai dan kebun yang berada di dekat perumahan. Menurut salah seorang warga, kemunculan sejumlah ular tersebut sudah terjadi sejak dua hari lalu. Bahkan ular sempat masuk ke dalam garasi rumah milik warga. Beruntung warga menemukannya terlebih dahulu sehingga tidak masuk ke dalam rumah. Kami dari pihak warga meminta bantuan kepada instansi yang terkait yaitu BPBD untuk melakukan penyisiran. Kalaupun memang ada ular lain lagi atau induknya, ternyata memang betul kita mendapatkan dua ekor anak kobra. Sementara itu, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Kota Sukabumi, Hendar Iskandar Syah mengungkapkan, kemunculan ular juga terjadi di beberapa wilayah lain di Kota Sukabumi. Kemunculan ular tersebut sangat meresahkan warga. Rencananya ular-ular yang ditangkap akan disimpan di tempat pemenangkaran sementara. Kita terima berita dari hari kemarin bahwa di perumahan Pakuan Residen banyak terdapat ular liar di area pemukiman. Mungkin sampai saat ini kita bisa menangkap lapan ular. Hari kemarin kita enam, hari ini dua. Jenis ular yang kita tangkap adalah kobra. BPBD pun mengimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menumpuk barang asal-asalan. Budi Setiawan, Bandung TV